Hadar, tadwir, tahkik. Oke, yang tahkik seperti apa? Tahkir. Tahkik. Tahkik. Masya Allah. Saya kasih gambaran dulu. Yang sebelumnya kita bahas irama Sunni Abisihrik. Betul. Ilmu musik itu. Hadar dan tadwir. Kalau diberi irama ini. Tempo ini di menggunakan. Irama ini menggunakan tempo ini disebut dengan merotal. Yang merotal. Sekarang saya bahas. Yang merotal itu tidak perlu pakai nafas perut. Jadi cukup kapasitas yang ada di dada. Paham, paham, paham. Karena biasanya untuk satu kali kita baca. Cukup untuk satu walk-off yang jaraknya dua baris. Satu baris setengah cukup. Tapi kalau mau jawad. Itu dua-duanya harus dipakai. Contohnya seperti yang dibawakan oleh siapa ya? Mu'amar. Oh. Kayak Haji Mu'amar. Kayak Haji Mu'amar. Syekh Abdul Basid. Ya seperti itu. Jadi mereka pakai dua kapasitas. Dua kapasitas. Kemudian latihan yang panjang makanan suaranya bisa lebih dari satu menit. Iya luar biasa ya. Masya Allah. Cuma teknik dasarnya. Apabila nafasnya kurang lebih ingin antara 10 sampai 20 detik untuk merotal. Maka cukup pakai suara dada. Nah. Itu satu ya. Jadi kapasitas dulu yang dipergunakan. Betul. Dipergunakan untuk apa? Kalau merotal ya dada aja. Tapi kalau untuk yang lebih panjang. Yang lebih powernya lebih banyak. Pakai kapasitas yang diperut juga. Gitu. Tapi. Jadi yang jadi catatan. Jangan sampai kita pakai suara dada. Tapi kita ngambilnya dikit. Bismillah. Nah. Kayak gitu. Jadi orang yang kebanyak apa. Durasinya itu pendek. Karena ngambil nafasnya dikit. Oh jadi tidak ada ancang-ancang dulu gitu ya. Contoh. Sudah capek duluan ya. Sudah lah habis duluan. Ambruk duluan. Ambruk duluan. Kanan ngambilnya. Jangan pelit-pelit. Nah. Segitu tuh. Segitu udah cukup. Nah. Kemudian yang kedua. Kita harus proporsional dalam menunaikan sifat huruf. Jadi jangan mengeluarkan cadangan udara kita yang diperut-parut atau yang diperut. Dengan sesuatu yang tidak perlu. Contoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh. Iya. Itu kan sia-sia. Padahal kan sebutuhnya aja. Contoh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kalau boros. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah. Jadi. Kebuang semua ya. Banyak yang kebuang. Nah gitu. Itu dari untuk durasi. 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 Menggunakan paru-paru. Juga perut. Nah. Kemudian yang kedua. Supaya kita ati lawa itu nggak tegang. Jadi jangan atur cengkok. Ya. Jangan atur power dari penggorokan. Oke. Karena beda dengan nyanyi ya. Kalau nyanyi kan ada yang dari tenggorokan juga. Betul. Iya. Cuman kalau di lawa. Jangan sampai kita menggunakan apa. Mengatur power dari sini. Kalau cengkok dari sini. Dari sini. Tapi kalau power dari perut. Cengkok tetap datangnya dari sini. Tapi kalau power dari perut. Kalau duranya dari sini. Cangkel. Iya. Pegel. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nadar rendah. Dari sini. Dari sini. Dari sini ya. Dari sini ya. Sudah sedang atau tinggi pun. Santai gitu. Kayak misal rasid kita lihat. Ini mudah rendah mudah tinggi. Sama ya. Sama aja ya. Relax. Relax. Enjoy gitu ya. Enggak. Iya. Kayak gitu. Misal rasid kan misal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fa'aqabala ba'duhum ala ba'di yatala wamun. Qalu ya wailana inna kunna ta'aqin. Jadi nggak terlihat. Enggak. Nggak kelihatan. Powernya dapat. Keluar suaranya. Kita nggak capek. Nggak capek juga. Jadi harus berpadu ya semuanya ya. Berpadu. Cara kita mengambil nafas. Cara kita mengontrol power. Nah itu yang ngaruh tuh. Oke. Supaya panjang. Supaya suaranya plong. Keluar. Jadi nggak ditahan. Alhamdulillahirrabbilaluh. Oh itu tertahan. Tertahan gitu. Jadi nggak plong suaranya. Nggak. Bulet gitu ya. Nggak bulet gitu. Nggak keluar. Iya. Masya Allah. Nah. Itu teknik. Sebelum kita nanti belajar. Belajar muratal. Iya. Pelajari dulu teknik pernafasan. Teknik pernafasan. Kontrol suara. Oke. Powernya segimana. Didapatnya dari mana. Nah itu penting untuk dipelajari. Artinya tadi. Dasarnya ada dua Ustadz ya. Pernapasan ada dada. Dan juga ada. Perut. Nah ini untuk mengontrol power ini di perut. Ngambil nafasnya panjang pendeknya. Bisa diatur di awal. Dan juga jangan diberatkan di sini ya Ustadz. Ya di tengorokan. Karena nanti aja. Jadi cukup cengkok yang dari tengorokan. Cengkok-cengkok ya. Power di sini. Masya Allah. Ini luar biasa sahabat sekalian. Luas sekali ternyata ilmu dalam mempelajari Al-Quran. Ini baru sedikit. Dari sekian banyak. Artinya apa? Al-Quran ini mahal luas. Ya artinya mahal luas juga ilmu untuk mempelajarinya. Tapi tetap kita harus belajar sesuai dengan pakemnya. Dengan seseorang yang memang mafum di bidangnya. Jangan sampai kita mempelajarinya sendiri. Mendefinikasikannya sendiri. Gitu loh. Nanti khawatirnya salah. Ya. Ah saya pengen pake nada karangan saya. Itu jangan. Ya kalau kayak begitu. Nantinya keluar dari. Tadi ya Ustadz ya. Hukum-hukumnya. Bacaannya apalagi itu perlu diperhatikan juga ya. Tasuitnya. Bagaimana tasinnya. Nanti kalau udah itu dikuasai. Mungkin nanti bisa lama-lama belajar ke teknik. Membaca secara ini ya apa. Irama gitu ya Ustadz ya. Seperti itu. Jadi teman-teman semua ya. Nah ini adalah salah satu. Dari sekian banyak teknik. Untuk memperindah tilawah Al-Quran kita. Dan insya Allah ini akan menjadi program kita. Yang bisa mengundikasi teman-teman semua. Mudah-mudahan. Ada ilmu yang bisa teman-teman dapatkan. Oke teman-teman. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ya. Mengenai tentang teknik pernafasan. Dalam menilawahkan Al-Quran. Atau bertilawah Al-Quran. Ya. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bersama kita. Tentunya saya. Dan juga Ustadz Rizky Faisal. Mudah-mudahan. Kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah. Dan kita bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman. Like. Comment. Dan subscribe video kita. Tentunya di IBN TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo wanna see. Terima kasih.